suara mendesing kata-kata Ye Chen Feng menyebabkan keributan besar siapa orang itu? kenapa dia begitu sombong? aku belum pernah melihatnya sebelumnya tapi karena dia berani memprovokasi klan Wu dan sekte pedang pemecah gunung di depan umum maka dia pasti akan mati dengan mengerikan haf, tidak hanya dia akan mati dengan mengerikan klan Qin mungkin akan tamat juga banyak pasang tatapan mengejek ditembak ke arah Ye Chen Feng serempak di sisi lain, Qin de ketakutan sampai kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir jatuh ke tanah bagus, 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 bagus Qin de, kamu benar-benar punya nyali kamu menemukan pemarah untuk mempermalukan klan Wu dan sekte pedang pemecah gunung pada kesempatan yang mengembirakan ini aku, Wu Sang, akan menyatakan bahwa klan Wu dan milikmu Qin klan adalah musuh yang tidak dapat didamaikan mata Wu Sang memancarkan cahaya ganas saat dia menatap Qin de yang dahinya dipenuhi keringat dingin dan dia berbicara dengan cara yang mengerikan tidak-tidak pada saat ini, Qin de berharap tidak lebih dari mencekik Ye Chen Feng sampai mati dapat dikatakan bahwa kata-kata Ye Chen Feng telah memaksa klan Qin ke dalam situasi tanpa harapan dan tidak mungkin bagi klan Qin untuk membalikkan keadaan Wu Sang, kamu benar-benar berani kamu benar-benar mengabaikan peringatanku apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu tepat ketika berbagai kekuatan sedang menunggu klan Qin berakhir tragis Ye Chen Feng tampak seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dan dia mengungkapkan aura dominan yang tampaknya mampu menelan gunung dan sungai saat dia berbicara dengannya niat membunuh yang menakjubkan kamu, kamu, kamu ketika dia mendengar peringatan Ye Chen Feng dan merasakan auranya yang tiba-tiba menjadi ganas seseorang tiba-tiba muncul di benak Wu Sang seseorang yang menyebabkan dia mengalami mimpi buruk berturut-turut dan itu menyebabkan matanya terbuka lebar memotong Ye Chen Feng tidak membuang nafas dan hanya menuding Wu Sang yang menjadi pucat karena ketakutan pedang jari yang sangat tajam ditembakkan dan merobek udara seperti sambaran petir dan menyerang Wu Sang yang pupilnya melebar dan tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali merasa pedang jari itu jatuh Wu Sang yang berada di alam Daolort Bintang 6 dan penuh ambisi dengan mudah ditebas menjadi dua olehnya dan jiwanya bahkan dicincang berkeping-keping saat ia tewas di tempat kesunyian keheningan ekstrim menyaksikan pemandangan di depan mereka semua orang yang hadir tercengang mereka tidak berani percaya bahwa Wu Sang yang baru saja dipenuhi dengan perasaan luhur telah berubah menjadi mayat dalam sekejap mata Qin De yang hanya ingin mencekik Ye Chen Feng sangat ketakutan hingga semua rambut di tubuhnya berdiri dia tidak bisa membantu tetapi mundur tiga langkah dia tidak berani mendekati Ye Chen Feng kakak aku tidak sedang bermimpikan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu Qin Xin Mei yang telah mengejek Ye Chen Feng mencubit dirinya dengan keras dan menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi namun apa yang baru saja terjadi begitu tidak nyata sehingga dia merasa seperti berada dalam mimpi kakak, kamu tidak bermimpi Qin Ruolan menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya apakah kamu ingat apa yang dikatakan Cheng Feng tadi? saya pikir dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Wu nak, kamu mencari kematian menyaksikan ayah mertuanya dibunuh di tempat Wan Zihau sangat marah dia memanggil senjata Saint Transcendent kelas bawah pesawat ulang-alik panjang yang diukir dengan pola reproduksi itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyerang Ye Chen Feng dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan pesawat ulang-alik yang panjang menyerang dengan momentum yang bagus Ye Chen Feng tidak mengelak dia dengan lembut menamparkan tangan kanannya dan secara akurat memukul ko yang panjang dengan suara retak, ko yang panjang tidak tahan dengan kekuatan tamparan Ye Chen Feng itu bergetar hebat dan berubah menjadi bubuk, terbawa angin apa? dia menghancurkan senjata suci Transcendent kelas bawah dengan satu tamparan siapa orang ini? bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? melihat Ye Chen Feng menghancurkan pesawat ulang-alik yang panjang dengan satu tamparan para ahli dari keluarga besar sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya Qin debahkan lebih ketakutan beraninya kau menyinggung perasaanku Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil menepuk-nepuk debu di tangannya dia memandang Wan Prides, yang matanya berkedut hebat dan hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa tunggu, Tuan, Grand Elder Huo tidak bisa duduk diam lagi dia segera berdiri dari kursinya dan berdiri di depan Wan Zihau yang gemetaran Zihau tidak bermaksud menyinggungmu, Tuan tolong beri wajah Mountain Breaking Swat Sek dan jangan turunkan dirimu ke level Zihau huh, Sekte pedang pemecah gunung Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan nada menghina bagaimana jika aku tidak memberi wajah pada Mountain Breaking Swat Sek Tuan, Anda mungkin kuat, tetapi Sekte pedang pemecah gunung tidak bisa dianggap enteng jika Anda bersikeras untuk mengikuti keinginan Anda Sekte pedang pemecah gunung tidak akan punya pilihan selain menemani Anda Meskipun kekuatan Ye Chen Feng telah mengejutkan Grand Elder Huo, dia tidak bisa mundur sekarang Dia hanya bisa menggunakan Sekte pedang pemecah gunung untuk menekan Ye Chen Feng Aku akan menunggu, Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh Begitu dia mengatakan itu, kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak, membentuk rasa pusing yang kuat Itu menabrak lautan jiwa Wan Zihau, langsung menghancurkan jiwanya Diminta, diminta Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lubang Wan Zihau Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan dalam genangan darah, mati Wan Zihau sudah mati Ya Tuhan, tatapannya bisa membunuh Seberapa kuat dia, kenapa dia begitu menakutkan Melihat Ye Chen Feng membunuh murid ke-10 dari Sekte pedang pemecah gunung, Wan Zihau Dengan satu tatapan, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan Mereka tidak berani menatap Ye Chen Feng Zihau, Grand Elder Huo dan mata yang lainnya memerah Wan Zihau adalah murid ke-10 dari Sekte pedang pemecah gunung, dan dia adalah seseorang yang menjadi fokus pengasuhan Sekte pedang pemecah gunung Kematiannya berdampak besar pada Sekte pedang pemecah gunung Aku akan membunuhmu Merasakan bahwa Wan Zihau sudah mati, Grand Elder Huo, yang merupakan Dewa Dao Bintang V, tidak dapat mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya Dia memanggil senjata suci Transcendent Tingkat Menengah Tubuh pedang itu diukir dengan pola harimau, dan gagangnya tertanam dengan permata tengkorak Dia melakukan teknik pedang warisan Sekte pedang pemecah gunung dan menebas Ye Chen Feng Jiwa pedang tingkat leluhur, hancurkan Grand Elder Huo menyerang dengan niat membunuh yang mengejutkan Ye Chen Feng berdiri diam dalam keheningan Ketika Grand Elder Huo berjarak 5 meter darinya, pedang jiwa tingkat leluhur yang hitam pekat terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng Itu menghancurkan jurus pembunuhan Grand Elder Huo dan menerbangkannya Jadi, sangat kuat, Ye Chen Feng sangat kuat Melihat bahkan tetua Sekte pedang pemecah gunung bukanlah tandingan Ye Chen Feng, Qin Xin Mei sangat terkejut Memikirkan bagaimana dia mengejek dan mengejeknya akhir-akhir ini, hatinya dipenuhi rasa takut Adapun Qin De, dia mengungkapkan ekspresi menyesal Dia menyesal memiliki mata tetapi gagal melihat dewa yang sebenarnya Jiwa pedang tingkat leluhur Melihat jiwa pedang tingkat leluhur melayang di atas kepala Ye Chen Feng dan meninggalkan bekas pedang yang dalam di tubuhnya Grand Elder Huo, yang terluka parah, melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang intens Kamu, kamu adalah utusan Tuhan Messenger of God adalah nama yang diberikan faksi utama kepada para ahli dari Aula Pedang Surgawi Biasanya, hanya para ahli dari Aula Pedang Surgawi yang bisa mengolah jiwa pedang tingkat leluhur Saya telah menyinggung utusan Tuhan Saya mohon utusan Tuhan untuk memberi saya kesempatan lagi untuk membuka lembaran baru Meskipun Sekte pedang pemecah gunung sangat kuat, itu tidak ada apa-apanya di depan utusan Tuhan Jika utusan Tuhan membunuh seseorang dari Sekte pedang pemecah gunung Tidak hanya Sekte pedang pemecah gunung tidak akan membalas dendam Mereka bahkan akan meminta maaf secara langsung 1872 Aku bukan utusan Tuhan Ye Chen Feng memandangi tetua pertama Huo yang dilanda kepanikan yang berlutut di tanah Serta para ahli yang tercengang dari berbagai keluarga Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap mereka dengan dingin Bukan utusan Tuhan, Great Elder Huo bahkan lebih bingung Lalu siapa kamu? Beberapa pikiran melintas di benak Great Elder Huo saat dia mencoba menebak identitas Ye Chen Feng Namun, bahkan jika Ye Chen Feng bukan utusan Tuhan dan tidak berasal dari Aula Pedang Surgawi Dia bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu Karena dia memiliki jiwa pedang tingkat leluhur Ye Chen Feng dapat dengan mudah bergabung dengan Aula Pedang Surgawi dan menjadi utusan Dewa Sejati Saya hanya seorang kultifator independen Kata Ye Chen Feng perlahan dengan tangan di belakang punggungnya Dia tampak seperti Dewa Pedang yang turun ke dunia fana Memancarkan aura yang mendominasi Seorang pembudidaya mandiri Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng Great Elder Huo sangat gembira Senior, tolong maafkan kami karena menyinggungmu barusan Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk mengunjungi Sekte Pedang Pemecah Gunung Master Sekte kami suka berteman dengan pahlawan sepertimu Kenapa? Aku membunuh murid inti Sekte Pedang Pemecah Gunungmu Bukan saja kamu tidak menyalahkanku Kamu bahkan ingin merekrutku Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali saat dia menata penatua pertama Huo yang tersenyum Meskipun hati Great Elder Huo berdarah Dia tidak berani menunjukkannya Dia berkata dengan rendah hati Wan Ziao buta untuk menyinggung senior Dia pantas dibunuh Keluarga Wu, yang begitu sombong beberapa saat yang lalu Sekarang menemui jalan buntu Tanpa dukungan dari Sekte Pedang Pemecah Gunung dan Wu Sang Kekuatan keseluruhan keluarga Wu akan sangat berkurang Akan sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri Apalagi menjadi keluarga teratas di Kota Pedang Putih Baiklah, aku tidak ada hubungannya baru-baru ini Aku akan pergi bersamamu ke Sekte Pedang Pemecah Gunung Ye Chen Feng memandang Great Elder Huo Yang berkeringat deras, dan akhirnya mengangguk Bangun! Terima kasih, senior Great Elder Huo berdiri setelah berterima kasih kepada Ye Chen Feng dengan hormat Dia sama sekali tidak merasa malu untuk berlutut di depan semua orang Aku membunuh Wu Sang Siapa yang bertanggung jawab atas klan Wu mu sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah saat dia melihat anggota keluarga Wu Yang semuanya dikejutkan oleh dentingan busur Orang tua ini adalah Wu Dong, patriark tua keluarga Wu Pada saat ini, seorang lelaki tua beruban dengan tongkat berkepala ular Berjalan perlahan dengan ekspresi sedih Dia membungkuk dalam-dalam pada Ye Chen Feng Tuan tua, Ye Chen Feng menatap dingin ke arah Wu Dong yang berambut putih dan berkata Aku membunuh putramu, Wu Sang Apakah kamu yakin? Saya yakin, Wu Sang memiliki mata tetapi gagal untuk melihat Dia menyinggung senior dan pantas mati Meskipun hati Wu Dong berdarah, betapapun marahnya dia, dia tidak berani menunjukkannya Bagus kalau kamu yakin, kata Ye Chen Feng dengan senyum dingin Senior, klan Wu saya tahu kesalahan kami Harap bermurah hati dan maafkan kami Selama senior memberikan jalan keluar kepada klan Wu saya, klan Wu saya bersedia pergi ke klan Qin dan memohon pengampunan Kami juga akan meninggalkan putih kota pedang dan jangan pernah menginjakan kaki di sini lagi Wu Dong hanya bisa memohon pengampunan Ye Chen Feng Bahkan sekte pedang pemecah gunung tidak mampu menyinggung Ye Chen Feng Mengingat situasi saat ini, bahkan jika Ye Chen Feng membunuh seluruh keluarga Wu Sekte pedang pemecah gunung mungkin tidak akan mengatakan apa-apa Mereka bahkan mungkin membersihkan setelah Ye Chen Feng Tidak perlu, aku tidak memiliki banyak hubungan dengan keluarga Qin Kamu tidak perlu meminta maaf, dan kamu tidak perlu meninggalkan kota pedang putih Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin Aku hanya perlu membunuh satu orang lagi dan aku akan memaafkanmu Celepuk Melihat Ye Chen Feng sedang menatapnya, Wu Su Feng, yang sombong beberapa saat yang lalu Sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak Dia segera berlutut di tanah dan terus bersujud, memohon Ye Chen Feng untuk menyelamatkannya Senior, Su Feng adalah keluarga Wu kita Hati Wu Dong menegang saat melihat Ye Chen Feng akan membunuh Wu Su Feng Dia segera ingin menghentikannya Namun, Ye Chen Feng bahkan lebih cepat Cahaya pedang yang tajam keluar dari pedang jarinya dan menembus kepala Wu Su Feng Dengan kecepatan lebih dari sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan cahaya Itu menghancurkan jiwanya dan membunuhnya Ah! Wu Fan Dian yang mengenakan kipau merah melihat kepala Wu Su Feng meledak Wajahnya memucat ketakutan dan dia jatuh ke tanah, memperlihatkan kakinya yang indah Apa katamu? Setelah membunuh Wu Su Feng dengan satu jari Ye Chen Feng memandang Wu Dong yang berwajah merah dan berkata dengan acuh tak acuh Tidak, tidak apa-apa Hati Wu Dong bergetar saat melihat mata dingin Ye Chen Feng Kemarahan di hatinya digantikan oleh rasa takut saat dia berbicara dengan rasa malu Kupikir kau ingin membalaskan dendamnya Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum Aku tidak akan berani, aku tidak akan berani Kaki Wu Dong gemetar saat dia buru-buru membungkuk Orang ini terlalu mendominasi Huh! Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi pada hari besar keluarga Wu? Ini tidak bisa dipercaya Ya, kupikir keluarga Wu akan menjadi keluarga paling kuat di Kota Pedang Putih setelah mereka mendekati Sekte Pedang Pemecah Gunung Aku tidak menyangka keluarga Wu akan berakhir seperti ini Aku hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan keluarga Wu terlalu buruk Melihat Ye Chen Feng membunuh dengan berani dan menekan Sekte Pedang Pemecah Gunung dan keluarga Wu sendirian Para penguasa dari pasukan utama di Kota Pedang Putih sangat terintimidasi Grid Elder Huo berkeringat dingin Dia masih takut Jika dia terus menghina Ye Chen Feng, dia mungkin sudah menjadi mayat Baiklah, ayo pergi Setelah membunuh Wu Sang dan putranya, Ye Chen Feng tidak melanjutkan pembantaian tersebut Ya, ya, tolong, senior Grid Elder Huo menganggup dan membungkuk saat dia mengikuti Ye Chen Feng keluar dari Wu Family Estate Yang benar-benar sunyi dan dipenuhi dengan bau darah yang pekat Ketika dia melewati Kinde dan yang lainnya, Ye Chen Feng berhenti sejenak Namun, dia tidak melihat Kinde yang menyesal dan Qin Xin Mei yang gemetaran Sebaliknya, dia melihat Nyonya Jing Yi dan Qin Ruolan, mengangguk pada mereka, dan berbalik untuk pergi Melihat punggung Ye Chen Feng saat dia pergi, Kinde, yang dipenuhi keringat dingin, diam-diam menghela nafas lega Namun, hatinya dipenuhi dengan penyesalan Dia menyesali bahwa dia memiliki mata tetapi gagal untuk melihat dan menyanyiakan kesempatan seperti itu untuk keluarga Qin untuk bangkit Jika dia memperlakukan Ye Chen Feng lebih baik, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan Ye Chen Feng untuk meningkatkan status keluarga Qin di Kota Pedang Putih Tidak mungkin bagi mereka untuk menginjak keluarga Bai dan menjadi keluarga terkuat di Kota Pedang Putih Kaka, aku tidak bermimpikan. Apakah orang itu benar-benar Ye Chen Feng yang kita kenal? Hingga saat ini, Qin Xin Mei masih belum bisa menerima kenyataan ini Bagaimana bisa pemarah yang dia pikir berasal dari pegunungan tiba-tiba menjadi master tak tertandingi dari sekte Pedang Pemecah Gunung? Kaka, ayo pergi. Apapun yang terjadi, krisis keluarga Qin kita telah teratasi Qin Ruolan berkata dengan samar sambil menggigit bibirnya dengan lembut Pada saat ini, keluarga Bai, serta keluarga lainnya, sadar dan menyapa Qin De, mencoba mencari tahu identitas Ye Chen Feng Meskipun Qin De berulang kali mengklaim bahwa keluarga Qin dan Ye Chen Feng hanyalah kenalan dan tidak mengetahui identitasnya Keluarga lain di Kota Pedang Putih masih tidak berani menyinggung keluarga Qin karena Ye Chen Feng 1873 Sekte Pedang Pemecah Gunung adalah salah satu dari tiga sekte dan dua klan dari domain pedang Itu mengendalikan 23 kota dan ratusan desa di domain pedang Itu menduduki puncak 100 pedang, sumber urat roh di negara pemecah gunung Itu adalah tanah suci kultivasi yang didambakan oleh semua pembudidaya pedang di Mountain Breaking State Ye Senior, puncak 100 pedang tepat di depan kita Sekte Pedang Pemecah Gunung terletak di bagian terdalam dari puncak 100 pedang Great Elder Huo berdiri di samping Ye Chen Feng seperti seorang junior Dia menunjuk ke puncak 100 pedang, yang tertutup awan tebal dan puncak gunung yang tumpang tindih, dan berkata dengan hormat Yah, puncak 100 pedang memang tanah suci yang bagus untuk ditanami Ye Chen Feng mengangguk saat dia melihat puncak 100 pedang yang diselimuti awan dan merasakan energi spiritual abadi yang kaya di udara Dalam perjalanan ke kapal perang Sekte Pedang Pemecah Gunung, Ye Chen Feng mendapat banyak informasi berharga dari Tetua Agung Huo dan yang lainnya Penatua Agung Huo juga dengan sengaja mengungkapkan bahwa Sekte Pedang Pemecah Gunung ingin merekrut Ye Chen Feng sebagai kepala menteri luar negeri mereka Meskipun Ye Chen Feng tidak langsung setuju, sikapnya yang ambigu membuat Great Elder Huo sangat bahagia Dia melihat harapan untuk memenangkan Ye Chen Feng Kakak Ye, kamu akhirnya di sini Great Elder Huo telah memberitahu Master Sekte Mountain Braking Sword Sekte, Po Wentian, tentang perubahan kota pedang putih dan keberadaan Ye Chen Feng Ketika Po Wentian mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah memadatkan jiwa pedang tingkat leluhur, dia sangat gembira Tidak hanya dia tidak marah karena kematian Wan Ziao, tetapi dia juga ingin menang atas Ye Chen Feng, sama seperti Great Elder Huo Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah memasuki gunung, dia merendahkan dirinya dan menyapanya secara pribadi Senior Ye, ini Master Sekte Pedang Pemecah Gunung kami, Po Wentian Great Elder Huo segera menjelaskan setelah turun dari kapal perang Terima kasih atas keramahan Anda, Master Sekte Wentian Ye Chen Feng memandang Po Wentian, yang mengenakan jubah kulit hitam Dia memiliki wajah persegi dan mata yang cerah Po Wentian memancarkan niat pedang yang kuat Ye Chen Feng menemukan bahwa dia bukan ahli dewa bintang enam dao Sebaliknya, dia adalah leluhur bela diri setengah Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur dao bintang satu Haha, kakak Ye terlalu sopan Ayo, ayo, silakan masuk Po Wentian tertawa keras dan berkata dengan sikap heroik Ketika dia pertama kali melihat Ye Chen Feng Dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari Ye Chen Feng Namun, ketika dia dengan hati-hati menilai Ye Chen Feng Dia menemukan bahwa Ye Chen Feng seperti awan kabut yang tidak bisa dia lihat Dia tidak bisa tidak berpikir lebih tinggi tentang Ye Chen Feng Kakak Ye, dari mana asalmu Po Wentian menyambut Ye Chen Feng ke Broken Mountain Hall Dan memerintahkan seseorang untuk menuangkan secangkir teh roh yang harum Ye Chen Feng menyesap teh roh dan dengan santai mengarang alasan Karena tuanku telah memerintahkanku untuk tidak mengungkapkan asalku Tuanku Mata Po Wentian dan yang lainnya berbinar Banyak tebakan mereka telah dikonfirmasi Karena pintu masuk ke alam pedang di segel dan Ye Chen Feng telah mengembangkan jiwa pedang leluhur Mereka tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng berasal dari dunia luar Kakak Ye, aku punya permintaan lancang Bagaimana menurutmu Po Wentian dengan cepat berkomunikasi dengan eselon atas dari sekte pedang gunung patah dan tersenyum tipis Tolong bicara, Master Sekte Wentian Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap Po Wentian, yang memiliki senyum tulus di wajahnya Kakak Ye, aku yakin kamu tahu bahwa dalam waktu lebih dari setahun, dunia pedang akan mengadakan pertempuran istana pedang Pertempuran ini sangat penting bagi sekte pedang gunung patah Jika sekte pedang gunung patah bisa menang dan menjadi istana pedang, kita akan dapat memperoleh banyak sumber daya yang selalu kita impikan Namun, di antara tiga sekte dan dua klan, kekuatan sekte pedang gunung patah hanya dianggap rata-rata Akan sangat sulit bagi kita untuk menang Oleh karena itu, saya ingin mengundang saudara Ye untuk menjadi kepala honco dari gunung patah sekte pedang dan mewakili sekte pedang gunung patah dalam pertempuran istana pedang Namun, saudara Ye, jangan khawatir Terlepas dari apakah kita menang atau kalah, sekte pedang gunung patah pasti akan menghadiahimu dengan mahal Po Wentian tampak tulus saat berbicara Ini Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu Kakak Ye, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun Jika kamu menjadi kepala honco dari sekte pedang gunung patah, kami tidak hanya tidak akan membatasi kebebasanmu Tetapi kami juga akan memberimu sumber daya kultivasi dalam jumlah besar untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda Saat dia berbicara, Po Wentian mengeluarkan kristal merah menyala seukuran telur yang memancarkan cahaya merah dan meletakkannya di atas meja persegi di samping Ye Chen Feng Kristal pedang suci Melihat kristal merah di atas meja, Ye Chen Feng langsung mengenalinya Itu adalah kristal pedang suci yang sangat berharga yang dibentuk oleh seorang ahli tingkat ilahi yang memadatkan roh doktrin seumur hidupnya Meskipun kristal pedang suci tidak terlalu berguna baginya, jika domain pedang memiliki kristal pedang suci, pasti akan ada kristal pedang leluhur yang sangat penting baginya Baiklah, jika pemimpin sekte Wen Tian memberiku dua kristal pedang suci lagi Aku akan menjadi kepala honco dari sekte pedang gunung patah dan mewakilimu dalam pertempuran istana pedang yang akan datang di gunung pedang langit Ye Chen Feng tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan Namun, aku hanya akan tinggal di sekte pedang gunung patah selama tiga tahun Setelah itu, aku harus pergi Baiklah, kalau begitu kesepakatan Meskipun tiga kristal pedang suci membuat hati Po Wen Tian sakit, dia merasa layak untuk merekrut seorang ahli yang telah memadatkan jiwa pedang leluhur Dia mengeluarkan dua kristal pedang suci lagi dan memberikannya kepada Ye Chen Feng Penatua Agung Huo, cepat perintahkan orang-orang untuk memosongkan puncak Yan Jian demi Ye Chen Feng Selain itu, tanpa perintahku, tidak seorang pun boleh mengganggu kultivasi Ye Chen Feng Po Wen Tian memerintahkan Ia, pemimpin sekte Tetua Agung Huo menjawab sambil tersenyum Dia segera mengatur agar orang-orang merenovasi puncak Yan Jian yang terkenal dari puncak seratus pedang dan memberikannya kepada Ye Chen Feng Tuan, apa pendapatmu tentang kekuatan Ye Chen Feng? Ketika Ye Chen Feng mengikuti Penatua Huo ke puncak Yan Jian Seorang pria berjubah abu-abu dengan rambut seputih salju dan wajah merah muncul di Broken Mountain Palace Po Wen Tian segera maju dan bertanya dengan suara rendah Kekuatan Ye Chen Feng ini sangat menakutkan Dia seharusnya sama dengan kamu dan aku, seorang ahli leluhur bela diri setengah Namun, dia telah memadatkan jiwa pedang leluhur dan kekuatan serangannya di atas milikmu dan milikku Pemimpin sekte tua sekte pedang gunung patah, ahli leluhur bela diri setengah, berkata dengan suara rendah Kalau begitu, Tuan, apakah menurut Anda orang ini dapat diandalkan? Tanya Po Wen Tian Aku tidak bisa melihatnya sekarang, tapi risiko ini sepadan Jika orang ini benar-benar bersedia untuk mewakili sekte pedang gunung rusak kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran istana pedang Kami akan memiliki tiga ahli leluhur bela diri setengah Kami pasti akan melakukannya kesempatan untuk menekan empat kekuatan besar dan menjadi istana pedang Memajukan ke istana pedang juga merupakan kunci bagi pedang penghancur hukum dan Po Wen Tian untuk menerobos ke alam leluhur Untuk menjadi ahli leluhur, mereka memutuskan untuk mengambil risiko dan bertaruh pada Ye Chen Feng Namun, Wen Tian, kita harus berhati-hati terhadap Ye Chen Feng Kita harus memantau setiap gerakannya Jika kita mengetahui bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, kita harus melenyapkannya Pedang pemecah hukum dengan sungguh-sungguh menginstruksikan Aku mengerti, Tuan Selama dia tidak meninggalkan sekte pedang gunung patah kita Aku bisa mengendalikan hidup dan matinya dengan kekuatan tanah leluhur Po Wen Tian mengangguk Benar, biarkan UR mengujinya di malam hari dan lihat apakah dia tergila-gila dengan wanita Jika dia tertarik pada UR, kita bisa memberikannya padanya Dengan cara ini, kita bisa memantaunya dengan lebih baik Usul pedang pemecah hukum 1874 Malam itu seperti tinta tebal yang menutupi langit malam Bahkan bintang-bintang di langit tidak bisa dilihat Holy Sword Crystal, ini adalah item yang bagus untuk memurnikan jiwa pedang Ye Chen Feng tinggal di puncak Yanjian Yang memiliki pemandangan indah dan energi abadi yang kaya Dia duduk bersila di atas pavilion kuno di puncak Yanjian Dia mengeluarkan kristal pedang suci yang diberikan Po Wen Tian padanya dan menggabungkannya ke dalam jiwa pedang leluhurnya Setelah bergabung dengan kristal pedang suci, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa pedang leluhurnya telah mengalami transformasi yang cukup besar Kekuatan yang terkandung dalam jiwa pedang telah menjadi lebih murni dan kekuatan ofensifnya telah meningkat sedikit Tepat ketika dia akan terus menyempurnakan kristal pedang suci, persepsinya yang tajam merasakan aura feminin muncul di puncak Yanjian dan perlahan-lahan tiba di pavilion kuno Yang mulia, Yue Er telah datang di bawah perintah Master Sekte untuk memberimu beberapa kebutuhan kultivasi Bisakah Yue Er masuk? Suara lembut dan menawan yang dapat menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar terdengar di bawah langit malam dan memasuki telinga Ye Chen Feng Masuk Ye Chen Feng mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran Tubuhnya melintas dan muncul di lantai pertama pavilion kuno Dia membuka pintu yang tertutup rapat dan membiarkan Yue Fe Er masuk Mem, Fisik Sembilan Yin Ye Chen Feng menatap Yue Fe Er yang mengenakan rok mini hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah Kulitnya yang seputih salju menyilaukan di bawah cahaya saat dia berjalan masuk dengan kakinya yang panjang Ye Chen Feng bisa mencium aroma harum yang berasal dari tubuhnya yang lembut Namun, yang paling disukai Ye Chen Feng bukanlah penampilan licik Yue Fe Er atau tubuhnya yang panas, tetapi fisiknya Fisik Sembilan Yin adalah fisik yang sangat istimewa yang memiliki efek nutrisi yang besar pada fisik yang pria Meskipun fisik Sembilan Yin dalam tubuh Yue Fe Er tidak kuat dan jelas bahwa dia sering dibawa oleh orang lain Ke pembudi daya biasa, itu masih memiliki daya pikat yang fatal Ditambah dengan penampilannya yang menawan dan persona yang terpancar dari setiap gerakannya Itu sudah cukup untuk membuat pria biasa jatuh cinta padanya Namun, hati Ye Chen Feng teguh dan seni bela dirinya tak tergoyahkan Dia tidak terpengaruh sedikitpun oleh persona Yue Fe Er Letakkan barang-barang itu dan kamu bisa pergi Ye Chen Feng melirik Yue Fe Er dan menebak alasan kunjungan larut malamnya Namun, Ye Chen Feng tidak tertarik pada Yue Fe Er dan fisik Sembilan Yin-nya Dia menyesap teh harum dan berkata dengan dingin Konsekrator Ye, kamu bahkan tidak memiliki seorang gadis pelayan untuk melayanimu Mengapa kamu tidak membiarkan Yue Er tetap tinggal untuk melayanimu? Dengan cara ini, kamu juga dapat berkonsentrasi pada kultifasimu Yue Fe Er berjalan ke sisi Ye Chen Feng, sedikit membungkuh, dan mengisi cangkir Ye Chen Feng dengan teh roh Saat dia membungkuh dan menuangkan teh untuknya, kerahnya yang lebar tergantung dalam-dalam Dengan sengaja memperlihatkan dua gumpalan lembut seperti salju di bawah kelopak mata Ye Chen Feng Mengungkapkan niat menggodanya Tentu, jika Anda mau, Anda bisa tinggal di sini mulai sekarang Namun, selama masa kultifasi saya, Anda tidak boleh mengganggu saya Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan Setelah menebak niat Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tidak mengusir Yue Fe Er dan memutuskan untuk membiarkannya tinggal Jangan khawatir, Yang Mulia, Yue Er tahu apa yang harus dilakukan Meskipun kata-kata Ye Chen Feng dingin, Yue Fe Er tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya Sebaliknya, senyum menawannya menjadi lebih lebar Yang Mulia Ye, sudah larut Apakah Anda ingin Yue Er membantu Yang Mulia beristirahat? Yue Fe Er memandang Ye Chen Feng dengan mata berair Suaranya yang menawan terus-menerus menggerakkan hati Ye Chen Feng Aku masih perlu berkultifasi, kamu istirahat sendiri Dengan ekspresi tenang, Ye Chen Feng meminum anggur di cangkirnya dan kembali ke lantai atas pavilion kuno Dia menggunakan avatar gambar cerminnya dan meninggalkan bayangan cermin Sementara tubuh aslinya memasuki cermin alam semesta Huh, cepat atau lambat akan ada hari ketika aku akan membuatmu bersujud di bawah rok delimaku dan menjadi subjekku Setelah Ye Chen Feng pergi, Yue Fe Er yang sangat lihai akhirnya mengubah ekspresinya Namun, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri pada penampilan dan pesonanya sendiri Dia percaya bahwa cepat atau lambat dia akan bisa menaklukkan Ye Chen Feng Dan membuatnya dengan patuh naik ke tempat tidurnya Jiwa pedang leluhur, sekering Kedatangan Yue Fe Er tidak mempengaruhi Ye Chen Feng sedikitpun Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada kultivasi dalam aliran waktu 30 kali lebih cepat Dia menggabungkan dua kristal pedang suci ke dalam jiwa pedang leluhurnya Mempercepat transformasinya dan membiarkan kekuatan serangannya mencapai puncak artefak leluhur tingkat rendah Setelah menggabungkan Saint Sword Crystals, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami prasasti dao leluhur Sambil mengendalikan darah nenek moyang untuk menyempurnakan mata naga leluhur Sangat cepat, tiga bulan berlalu di dunia luar Bagaimana, Wen Tian, apakah ada yang salah dengan Ye Chen Feng? Pedang penghancur hukum, yang mengenakan jubah abu-abu dan memancarkan niat pedang yang kuat Datang ke ruang pelatihan Wen Tian dan bertanya dengan suara rendah Menurut berita UER, Ye Chen Feng telah berkultivasi dalam pengasingan selama tiga bulan terakhir Selama ini, dia bahkan belum pernah melihat Ye Chen Feng sekalipun Wen Tian membuka matanya yang tertutup rapat dan perlahan berkata Aku bertanya-tanya mengapa Ye Chen Feng bisa berkultivasi ke tingkat ini pada usia yang begitu muda Dan bahkan menyempurnakan jiwa pedang leluhur Jadi ternyata dia adalah orang gila kultivasi Low Breaker Swat mengungkapkan senyum tipis dan berkata Namun, ini adalah kabar baik untuk sekte pedang pemecah gunung saya Kami membutuhkan orang-orang seperti dia Itu juga yang kupikirkan Lebih baik jika dia terus berkultivasi untuk tahun depan Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir tentang dia Dan kita akan dapat meningkatkan peluang kita untuk memenangkan Aschen dan Swat Palace Po Wen Tian mengangguk Katakan pada UER untuk terus mengamati Ye Chen Feng Akan lebih baik jika kita bisa menemukan kesempatan untuk membujuknya ke tempat tidur Dengan cara ini, kita bisa mengendalikannya dengan lebih baik Kata pedang penghancur hukum Jangan khawatir, Tuan Saya tahu apa yang harus dilakukan Wen Tian mengangguk Niat Dao 5 elemen, metamorfosis Niat Dao langit dan bumi, metamorfosis Niat Dao hidup dan mati, metamorfosis Niat Dao ilusi, metamorfosis Dao surgawi, metamorfosis Ye Chen Feng telah memahami prasasti Dao leluhur selama hampir 15 tahun Dalam aliran waktu yang dipercepat 30 kali lipat Dia akhirnya mengangkat 5 maksud Dao besarnya ke alam diagram Dao leluhur Saat ini, setengah tahun telah berlalu di dunia luar Hanya ada 8 bulan tersisa sebelum kontes istana pedang 5 niat Dao hebat Ye Chen Feng telah dinaikkan satu demi satu Terlepas dari apakah itu pedang tanpa dewa, kekacauan tak terbatas Atau tinju dewa transformasi 3000 Kekuatan mereka semua telah berlipat ganda Setelah mengolah 5 niat Dao besarnya ke alam diagram Dao leluhur Ye Chen Feng memfokuskan seluruh energinya untuk menyempurnakan mata naga leluhur Setelah hampir 15 tahun pemurnian dengan darah Hong Meng Ye Chen Feng telah menyempurnakan mata naga leluhur ke dahinya Namun, mata naga leluhur yang diberikan dewa naga kepadanya Mengandung kekuatan yang mengerikan Dia tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan mata naga leluhur saat ini Mendesis Di bawah pemeliharaan darah Hong Meng dan penyempurnaan api asal Hubungan antara mata naga leluhur dan Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat Akhirnya, setelah upaya tak henti-hentinya Ye Chen Feng Mata naga leluhur telah sepenuhnya menyatu dengan Ye Chen Feng Mata naga leluhur Setelah menyatu dengan mata naga leluhur Ye Chen Feng segera mengendalikan mata naga leluhur untuk menyerang Ketika mata vertikal ganas muncul di dahinya Puluhan ribu sinar cahaya tampak menembus 9 langit dan 10 bumi Menyerang ke kejauhan Itu langsung merobek celah terbuka di tingkat kelima Yang sangat sulit dari alam semesta Hampir menembus alam semesta Tidak buruk, tidak buruk Kekuatan ofensif mata naga leluhur ini benar-benar tidak mengecewakanku Itu tidak menyanyiakan penyempurnaanku selama bertahun-tahun Ye Chen Feng sangat puas dengan kekuatan ofensif mata naga leluhur Dia merasa bahwa jika kekuatan ofensif dari mata naga leluhur digunakan hingga batasnya Itu akan sebanding dengan mengeksekusi kontrol peralatan Dao dan menyerang dengan sabit grim reaper Adapun konsumsi mengendalikan mata naga leluhur, dia tidak peduli sama sekali 1875 Yue Feier, apa yang kamu lakukan? Setelah menyempurnakan mata naga leluhur, Ye Chen Feng keluar dari pengasingan Dia membubarkan bayangan cerminnya dan pergi keluar pavilion kuno Dia melihat Yue Feier mengenakan rok tipis dan dengan nyaman beristirahat di kolam bening di puncak Yanjian Ah! Mendengar suara Ye Chen Feng, Yue Feier, yang terlihat senang di wajahnya, melompat ketakutan Dia buru-buru keluar dari kolam dan muncul di depan Yue Feier dengan kaki telanjang, putih, dan lembut Saat berendam di air kolam, rok tipis Yue Feier menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan tubuh panasnya yang mempesona dan kaki panjang seputih salju Dengan penglihatan Ye Chen Feng, dia bahkan samar-samar bisa melihat dua buah anggur kecil di payudaranya yang gagah Kamu, bakti kamu, kamu telah keluar dari pengasingan Meskipun Yue Feier tahu bahwa dia mengenakan rok tipis dan memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang memikat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda malu Dia tersipu saat melihat Ye Chen Feng dan dengan genit berkata Em, kenakan pakaianmu dan bawa aku ke sekte pedang pemecah gunung Ye Chen Feng melirik tubuh panas Yue Feier dan mengangguk sambil berkata dengan dingin, itu benar Ya, dikuduskan Ye Yue Feier mengangguk dan berlari ke pavilion kuno dengan kaki telanjang Dia dengan cepat mengenakan gaun bunga seputih salju dan berjalan keluar dari pavilion Apakah ada yang menyenangkan di puncak seratus pedang ini? Ye Chen Feng mengendalikan energi roh abadi yang kuat untuk membentuk awan di bawah kakinya Dia perlahan terbang keluar dari puncak Yan Jian dengan Yue Feier yang genit dan bertanya dengan suara rendah Ya, Hundred Swordspeak memiliki sepuluh alam abadi yang agung dan tiga keajaiban Aku akan membawa baktimu ke sana untuk melihatnya Yue Feier dengan lembut bersandar pada Ye Chen Feng dan mengarahkan Ye Chen Feng menuju ke dalaman puncak seratus pedang Mereka tiba di salah satu dari tiga keajaiban, air terjun naga putih Hem, sungguh kekuatan leluhur yang kuat Dalam perjalanan ke air terjun naga putih, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat Melalui lapisan mantra pembatas di puncak seratus pedang, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan leluhur yang kuat Dia memiliki perasaan bahwa jika embryo dao primitifnya melahap kekuatan leluhur dari sekte pedang pemecah gunung Itu mungkin dapat menembus ke tingkat leluhur dao bintang 4 Konsekrator Ye, air terjun naga putih ada di depan Yue Feier menunjuk ke air terjun yang mengalir turun dari tengah tebing yang jaraknya beberapa ribu kaki Itu seperti naga perak Air terjun naga putih ini memang spektakuler Ye Chen Feng memandang air terjun naga putih di kejauhan dan menganggup ringan Dia mengendalikan awan untuk perlahan turun di bawah air terjun naga putih Dan menemukan bahwa banyak murid dari sekte pedang pemecah gunung sedang berlatih ilmu pedang mereka Oh, bukankah ini Yue Er? Mengapa Anda berhubungan dengan pria cantik lainnya? Ketika Ye Chen Feng berpura-pura melihat ke air terjun yang seperti naga perak Dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menunjukkan lokasi yang tepat dari kekuatan leluhur sekte pedang pemecah gunung Suara sumbang terdengar dan memasuki telinga Ye Chen Feng Mengikuti sumber suara itu, dua wanita anggun bersetelan seni bela diri hitam berjalan dengan provokatif Mereka jauh kalah cantik dari Yue Feier Wajah Yue Feier menjadi gelap saat dia mengungkapkan identitas Ye Chen Feng dan memperingatkan mereka dengan dingin Sue Feier, Lan Yu, jangan bicara omong kosong Ini adalah kepala konsekrator dari sekte pedang pemecah gunung Jika kamu berani menyinggung konsekrator Ye, master sekte kami tidak akan membiarkanmu Kepala konsekrasi, apakah dia layak? Pada saat ini, seorang pria dengan setelan seni bela diri biru tua, dengan tubuh lurus seperti pedang dan pedang ki yang tajam di setiap gerakannya Menerobos air terjun naga perak yang lebarnya lebih dari sepuluh kaki Dia menginjak kekosongan dan menatap Ye Chen Feng dengan jijik Liu, konsekrator Liu Yue Feier segera mengenali pria berpakaian biru itu saat dia berjalan mendekat Sebelum Ye Chen Feng datang ke sekte pedang pemecah gunung, dia pernah menjadi kepala honco dari sekte pedang pemecah gunung Kultifasinya telah mencapai puncak alam Dewa Dao Bintang 6 dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam setengah leluhur Konsekrator Ye, konsekrator Liu dulunya adalah kepala konsekrator dari sekte pedang pemecah gunung Sekarang posisinya telah diambil olehmu, tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan tidak puas denganmu Yue Feier memandang konsekrator Liu dengan sedikit ketakutan dan mengirimkan suaranya kepadanya Konsekrator Liu adalah konsekrator terkuat dari sekte pedang pemecah gunung Dia bukan seseorang yang bisa diganti Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan posisi kepala konsekrator Jika tidak, kau akan menderita Sue Feier dan Lan Yu tiba-tiba menempel di dekat konsekrator Liu seperti burung kecil dan menatap Ye Chen Feng dengan provokatif Apakah kamu berbicara untukku? Ye Chen Feng mencabut kekuatan jiwanya dan menatap konsekrator Liu dan dua lainnya dengan dingin Kamu, apakah kamu tuli? Jika kami tidak berbicara untuk kamu, apakah kami berbicara untuk hantu? Sue Feier, yang memiliki sosok menggerahkan dan dua payudara montok, berkata dengan marah Aku dalam suasana hati yang baik hari ini Aku tidak ingin membunuh siapapun Kamu bisa pergi Meskipun kekuatan konsekrator Liu tidak biasa, mengingat kekuatan dan pengalaman Ye Chen Feng saat ini Dewa Dao Bintang 6 tidak lagi layak untuk diperhatikan Dengan demikian, provokasi ketiga kentang goreng ini sama sekali tidak bisa membangkitkan amarahnya Arogansi apa? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah ahli alam setengah leluhur dan dapat menekan saya? Wajah konsekrator Liu muram dan dia berkata dengan sedih Ayo pergi, ayo pergi ke tempat pemandangan berikutnya Ye Chen Feng mengabaikan provokasi konsekrator Liu dan dua lainnya dan hendak pergi dengan Yue Feier yang marah Namun, pengabayan Ye Chen Feng berubah menjadi ketakutan dan mundur di mata konsekrator Liu dan yang lainnya Konsekrator Liu mengungkapkan senyum jahat dan tiba-tiba diblokir di depan Ye Chen Feng Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng tidak menyangka konsekrator Liu begitu sembrono dan memprovokasi dia lagi dan lagi Dia mengungkapkan senyum berbahaya dan berkata Bertarunglah denganku Aku hanya bisa pergi jika aku menang Jika aku kalah, aku akan segera meninggalkan sekte pedang pemecah gunung dan tidak akan pernah menemukan masalah denganmu lagi Konsekrator Liu bertemu dengan tatapan dalam Ye Chen Feng dan terus memprovokasi dia Tidak perlu melalui begitu banyak masalah Jika kamu kalah, kamu bisa mati Bahkan patung tanah liat pun akan memiliki temperamen Menghadapi provokasi berulang konsekrator Liu, Ye Chen Feng memiliki jejak niat membunuh di dalam hatinya Dia memutuskan untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan mengintimidasi lalat Kamu mencari kematian Wajah konsekrator Liu menjadi gelap Guratan pedangki menyembur keluar dari tubuhnya dan mengganggu ruang di atas kepalanya, menyebabkan udara berubah Adapun Yue Fire dan dua lainnya, ketika mereka merasakan pedangki dilepaskan oleh konsekrator Liu, mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat Mereka dengan cepat mundur dan tidak berani mendekatinya sama sekali Teknik Pedang Klutmis Konsekrator Liu langsung menyimpulkan kekuatan pedang jalan yang ekstrim Dia memanggil pedang panjang senjata transenden bawah dan menggunakan gerakan pedang terkuatnya Dia berubah menjadi lautan pedang yang tajam dan menyapu ke arah Ye Chen Feng dengan suara yang menusuk telinga Beraninya kau menantangku dengan kekuatan seperti itu Meskipun teknik Pedang Klutmis Konsekrator Liu kuat dan kuat, itu tidak layak disebut di mata Ye Chen Feng Ye Chen Feng maju selangkah dengan lembut Segera, kekuatan langit dan bumi berada di bawah kendalinya Dia dengan lembut menunjuk dengan jarinya Pedang jari yang menakutkan meluas tanpa batas dan menghancurkan lapisan ruang di depannya Menghancurkan teknik Pedang Klutmis Konsekrator Liu Apa? Wajah Konsekrator Liu berubah drastis saat melihat Ye Chen Feng menghancurkan teknik Pedang Klutmis dengan satu jari Dia meludahkan beberapa teguk esensi darah ke pedang suci transenden bawah Dan mengaktifkan pola alat yang sangat kuat di pedang suci Dia menebas pedang jari yang tidak melemah sama sekali Kacaca Ketika Pedang Konsekrator Liu menebas pedang jari yang merobek angkasa Dia merasa seperti ditabrak meteor Tubuhnya bergetar hebat dan dia hampir kehilangan cengkramannya pada pedang di tangannya Pada saat berikutnya, pedang sein transenden bawah di tangannya tidak dapat menahan sisa kekuatan pedang jari Ye Chen Feng Itu mengeluarkan suara retak yang renyah dan pecah menjadi beberapa bagian Fiuh Konsekrator Liu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, memuntahkan seteguk darah Dia dikirim terbang oleh jari Ye Chen Feng Lubang pedang yang dalam muncul di dadanya Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dan mewarnai tanah menjadi merah Meneguk Sue Fei dan Lan Yu terkejut ketika mereka melihat Ye Chen Feng menghancurkan teknik pedang klut mis dengan satu jari Menghancurkan pedang suci transenden bawah Dan mengirim Konsekrator Liu, yang merupakan Dewa Dao Bintang 6, terbang dengan satu jari Mata Yue Fei berbinar saat ini Pikirannya mulai bekerja Konsekrator Ye sangat kuat Aku mengaku kalah Konsekrator Ye, yang terluka parah Ketakutan saat melihat Ye Chen Feng berjalan mendekat dengan tangan di belakang Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan mengaku kalah di depan semua orang Karena kamu mengaku kalah, maka pergilah dan mati Ye Chen Feng tidak pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut Di bawah tatapan ketakutan Konsekrator Liu, dia menunjuk jari kedua Kamu bukan Sebelum Konsekrator Liu dapat menyelesaikan kata-katanya, cahaya jari yang sangat tajam menembus kepala Konsekrator Liu Itu menghancurkan jiwanya dan membunuhnya di tempat Ayo pergi 1876 Tuan, Konsekrator Liu sudah mati Dia dibunuh oleh Ye Chen Feng di luar air terjun Naga Perak Mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah membunuh Konsekrator Liu Polaris segera datang ke gua tempat Lao Fan Kui Sing Suot berkultivasi dan memberitahunya kabar tersebut Liu Dehui sudah mati Lao Fan Kui Sing Suot membuka matanya yang keruh dan mengungkapkan senyum penuh arti Ye Chen Feng ini membantu kami Tuan, apakah benar ada yang salah dengan Liu Dehui? Polaris bertanya dengan lembut saat dia menangkap perubahan ekspresi di wajah Lao Fan Kui Sing Suot Pasti ada yang salah dengan Liu Dehui ini Kalau tidak, aku tidak akan memintamu untuk mendorong Ye Chen Feng ke posisi kepala pentahbisan Pedang penakluk hukum menganggup dan berkata dengan cara yang licik Tuan, Anda meramalkan bahwa Liu Dehui akan menyebabkan masalah bagi Ye Chen Feng dan menggunakan Ye Chen Feng untuk menyingkirkannya Kata Polaris dengan kagum Itu benar, jika kita membunuh Liu Dehui, kita akan menarik banyak masalah yang tidak perlu Ye Chen Feng baru saja bergabung dengan sekte pedang penghancur gunung kita, jadi tidak ada yang tahu apa-apa tentang dia Jika kita menggunakan dia untuk membunuh Liu Dehui, itu akan menyelamatkan kita banyak masalah Pedang perpisahan hukum menganggup Wen Tian, cari seseorang untuk menguburkan Liu Dehui dan biarkan Yuer terus mengamati Ye Chen Feng Jika ada yang salah, segera beritahu aku Kata pedang penakluk hukum Oke, aku akan segera mengaturnya Polaris menganggup Kamu Chen Feng, kamu lebih luar biasa dari yang aku kira Kuharap tidak ada yang salah denganmu Kalau tidak, aku harus menghancurkanmu Lao Fan Kui Sing Suot berkata dengan dingin Di sore hari, matahari terbenam di barat dan cahaya matahari terbenam mewarnai cakrawala menjadi merah Itu sangat indah sehingga mempesona Setelah mengikuti Yue Feier di sekitar puncak seratus pedang Ye Chen Feng pada dasarnya telah mengkonfirmasi lokasi pembuluh darah leluhur sekte pedang pemecah gunung Namun, dia tidak terburu-buru untuk bergerak dan bersiap untuk menunggu sebulan lagi Konsekrator Ye, setelah seharian berjalan, saya pikir Anda pasti lelah Saya akan mandi dan membantu Anda mandi Yue Feier menatap Ye Chen Feng dengan mata berair Bibir kemerahannya terbuka sedikit saat dia berbicara dengan suara genit Tidak perlu, aku tidak suka dilayani oleh orang lain Kamu harus pergi dan istirahat Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak Kamu yang dikuduskan, apakah kamu sangat membenciku? Kamu tidak suka Yue, air melayanimu Yue Feier dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata dengan suara yang manis Tidak, ini tidak ada hubungannya denganmu Hanya saja aku sudah terbiasa sendiri Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah Oh benar, ini untukmu Pelajarilah saat kamu punya waktu Dengan mengatakan itu, Yue Feier R mantra kultifasi seni pedang klut mis yang dia peroleh dari membunuh referet Rias Liu sebelum berbalik untuk pergi Aku pasti akan menaklukkanmu Memegang seni pedang klut mis di tangannya, Yue Feier bahkan lebih bertekad untuk menaklukkan Yue Chen Feng Dia merasa jika dia bisa menaklukkan Yue Chen Feng, nasibnya akan mengalami perubahan kualitatif Setelah kembali ke puncak pavilion kuno, Yue Chen Feng secara singkat memeriksa barang-barang milik referet Rias Liu Dia tidak menemukan sesuatu yang berharga, jadi dia meninggalkan bayangan cerminnya di luar dan memasuki alam semesta untuk terus berkultifasi Segera, lebih dari sebulan telah berlalu di dunia luar Ketika masih ada setengah tahun sebelum pertempuran untuk istana pedang, Yue Chen Feng memutuskan untuk mengambil tindakan dan menyusup ke dalam pembuluh darah leluhur sekte pedang pemecah gunung Sebelum mengambil tindakan, Yue Chen Feng meminta bayangan cerminnya memasuki kamar Yue Fei untuk membingungkan mata-mata yang ditempatkan Po Wen Tian di sisinya Ah, konsekrator Ye, mengapa kamu datang? Yue Feier, yang mengenakan rok sifon putih dan memiliki sosok montok, memancarkan godaan yang fatal Ketika dia melihat Yue Chen Feng, yang telah berkultifasi dalam pengasingan, tiba-tiba muncul di kamarnya pada malam hari, dia langsung sangat gembira dan menyambut Yue Chen Feng masuk Saya datang untuk bertanya apakah ada yang tidak Anda mengerti tentang mengolah seni pedang klutnis Jika ada, saya dapat membantu Anda menjawabnya Gambar cermin memandang Yue Feier, yang mengenakan pakaian terbuka dan setengah wajahnya tertutup untuk merayu orang lain, dan berkata dengan acuh tak acuh Ada, ada, Yue Feier terlahir lamban, jadi memahami seni pedang klutnis memang cukup sulit Ada banyak hal yang tidak aku mengerti Yue Feier mengangguk ringan dan berkata, konsekrator Ye, mengapa kita tidak berbicara di tempat tidur? Oke Bayangan cermin itu mengangguk dan mengikuti Yue Feier ke tempat tidur besar yang memancarkan aroma yang memesona Pada saat yang sama, tubuh asli Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta untuk menyeberangi puncak Yanjian dan tiba di luar tanah leluhur yang diselimuti oleh batasan yang kuat Space Swalloware, hancurkan batasannya Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi sekeliling Ketika dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius beberapa mil, dia memanggil Space Swalloware dan memerintahkannya untuk segera melahap batasan di luar tanah leluhur Dia membuka celah dan masuk ke dalam Setelah memasuki tanah leluhur Sekte Pedang Pemecah Gunung, Ye Chen Feng merasa bahwa tanah leluhur Sekte Pedang Pemecah Gunung mengandung aura leluhur yang kuat Dia juga merasakan aura jiwa yang kuat di tanah leluhur Aura jiwa ini begitu kuat hingga mencapai level leluhur Dao Bintang 4 Aku tidak berharap Sekte Pedang Pemecah Gunung memiliki kartu truf seperti itu Leluhur Dao Bintang 4 pasti bisa menyapu seluruh domain pedang Namun, di depan Ye Chen Feng, itu tidak cukup Dia mengendalikan alam semesta untuk secara diam-diam mendekati jiwa yang kuat ini Dia bersiap untuk menghadapinya terlebih dahulu untuk menghindari peringatan musuh Siapa ini? Ketika Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta untuk mendekatinya secara perlahan Jiwa yang telah hidup di pohon kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya merasakan ada sesuatu yang salah Fluktuasi jiwa yang kuat memenuhi ruang dan mengunci alam semesta Pada saat itu, tiga bendera leluhur kuno muncul di alam semesta Mereka dengan cepat melambai dan membentuk sejumlah besar rune kuno yang langsung menyegel seluruh ruang Detik berikutnya, Ye Chen Feng, Fatian Zhu, dan Janin Primitif Dao muncul di ruang tertutup Alam leluhur puncak maha kuasa Merasakan ki leluhur yang luas dari Fatian Zhu, jiwa misterius itu berseru kaget dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya Akhir ini dengan cepat, tekan dia dengan sekuat tenaga Ye Chen Feng memesan, Fatian Zhu menggunakan aura leluhurnya yang menghancurkan bumi untuk menyerang jiwa misterius itu Pohon pedang kuno, serang Merasakan bahaya yang dibawa oleh Fatian Zhu, jiwa misterius itu tidak berani membiarkannya mendekatinya Dia mengendalikan pohon kuno yang setajam pedang untuk diguncang dengan keras Itu membentuk banyak bayangan pedang yang kuat dan menyerang Fatian Zhu Primal Chaos Divine Wood, tekan Ketika Fatian Zhu melambaikan tangannya untuk mematahkan serangan pohon pedang kuno Ye Chen Feng memanggil kayu dewa Primal Chaos dan mengendalikannya untuk terbang di atas pohon pedang kuno Itu memperpanjang sejumlah besar akar lima warna yang menembus tubuh sangat keras pohon pedang kuno Itu menekan pohon pedang kuno dan memaksa keluar jiwa misterius yang bersembunyi di pohon Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan di tanah leluhur sekte pedang pemecah gunung? Jiwa misterius menatap Ye Chen Feng dengan ketakutan dan bertanya pada Fatian Zhu Kamu hanya jiwa, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak Dengan itu, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan membuka mata naga leluhur di dahinya Sinar cahaya yang tak terkalahkan ditembakan dan menyerang jiwa misterius itu Mendesis 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 Dalam sekejap, tubuh jiwa misterius itu tertusuk oleh mata naga leluhur dan terluka parah Selanjutnya, Fatian Zhu melepaskan telapak tangan yang tak terkalahkan Cahaya telapak tangan yang menakutkan langsung meledakan jiwa misterius leluhur dao bintang 4 Otak pemakan dewa, makanlah Setelah jiwa misterius dihancurkan, Ye Chen Feng segera memanggil otak pemakan dewa Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk bergerak cepat Dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat untuk melahap jiwa misterius Dalam sekejap mata, jiwa misterius yang terluka parah itu dimakan oleh otak pemakan dewa Dan menjadi makanannya Dao fetus primitif, melahap vena leluhur pedang patah 1877 Berdengung, berdengung, berdengung Embryo dao primitif, yang merupakan leluhur dao bintang 3, memiliki kemampuan melahap yang sangat kuat Di bawah hirup pikup melahapnya, kekuatan pembuluh darah leluhur sekte pedang pemecah gunung dengan cepat terkuras abis Pada saat yang sama, kekuatan primitif dao embryo meningkat pesat Hem, kenapa kekuatan pembuluh darah leluhur tiba-tiba terkuras abis? Powentian, yang sedang berguling-guling di tempat tidur dengan seorang murid wanita yang cantik Tiba-tiba merasakan kekuatan pembuluh darah leluhur terkuras abis Dia duduk di tempat tidur dengan ekspresi terkejut Master sekte, ada apa? Seorang gadis menggerahkan dengan tubuh lembut memeluk tubuh Powentian dan bertanya dengan genit Menjauh dari saya Merasakan kekuatan pembuluh darah leluhur terkuras abis Powentian menyadari beratnya situasi Dia langsung mengirim gadis itu terbang, mengenakan pakaiannya Dan bergegas ke pembuluh darah leluhur dari sekte pedang pemecah gunung Powentian bukan satu-satunya yang merasakan hilangnya kekuatan pembuluh darah leluhur Low Breaker, Elder Huo, dan yang lainnya juga merasakannya dan mengepung seluruh nadi leluhur Tidak bagus, aura Lord Sword Spirit telah menghilang Ketika Low Breaker, Powentian, dan yang lainnya tiba di nadi leluhur Mereka menyadari bahwa roh pedang yang telah menjaga nadi leluhur selama bertahun-tahun telah menghilang Wajah mereka menjadi gelap seketika Siapa? Siapa yang melakukan ini? Roh pedang adalah penjaga sekte pedang pemecah gunung Kematiannya berdampak besar pada sekte pedang pemecah gunung Low Breaker meraung dengan marah Pada saat ini, Powentian memikirkan Ye Chen Feng dan segera mengeluarkan mutiara komunikasinya untuk menghubungi Yue Feier Pada saat ini, Yue Feier yang berwajah merah menggunakan kesempatan bagus ini untuk merayu tiruan gambar cermin Ye Chen Feng Wentian, apakah Ye Chen Feng di puncak Yanjian? Low Breaker bertanya setelah menenangkan diri Aku baru saja menghubungi Yue Feier Ye Chen Feng bersamanya dan belum meninggalkan puncak Yanjian Powentian menjawab Lalu siapa yang melakukan ini? Alis Low Breaker terjalin erat saat dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi seluruh nadi leluhur, mencari target yang mencurigakan Iya, ada seseorang di jalur leluhur Ketika jiwa yang kuat dari pedang pemecah sihir menembus ke dalam tanah dan menemukan janin primitif Taoisme, itu sangat marah Itu memanggil harta dari sekte pedang pemecah gunung, pedang emas yang merupakan senjata ilahi transcendent kelas atas Itu memotong tanah yang keras dari tanah leluhur dan menyerang janin primitif Taoisme Saat kekuatan Ji Hao meningkat, tubuh embryo primitif Dao menjadi semakin keras Oleh karena itu, pedang emas tidak bisa melukainya sama sekali Dia mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan pedang emas Dia terus membuka semua titik akupuntur di tubuhnya, dengan marah melahap kekuatan garis keturunan leluhur Dia perlahan mengumpulkan energi yang cukup untuk menerobos ke tingkat leluhur Dao bintang 4 Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang bersamaku Sekte pedang pelanggar hukum membawa kekuatannya ke puncak Dia menyerang dengan pedang emasnya selama setengah jam dan menyadari bahwa dia tidak dapat melukai embryo primitif sama sekali Dia segera memerintahkan semua orang dari sekte pedang pemecah gunung untuk menyerang bersama Dia ingin menghancurkan embryo primitif dan melindungi garis keturunan leluhur Bum-bum-bum Di bawah serangan gabungan dari sekte pedang pemecah gunung, seluruh garis keturunan leluhur bergetar hebat Retakan besar menyebar ke segala arah, dan seluruh hundred swords peak jatuh ke dalam kekacauan Serangan gabungan dari pedang pemecah hukum, Wen Tian, dan yang lainnya sangat kuat Tetapi mereka masih tidak dapat melukai embryo primitif Taoisme Perlahan, kekuatan garis keturunan leluhur dari sekte pedang pemecah gunung menjadi semakin lemah Pada akhirnya, itu benar-benar dimakan oleh embryo primitif Taoisme Setelah melahap garis keturunan leluhur dari sekte pedang pemecah gunung, embryo primitif Taoisme telah mengumpulkan cukup energi untuk menembus belenggu tingkat kultifasinya dan menjadi leluhur dao bintang 4 Embryo primitif Taoisme, ayo tinggalkan tempat ini Ye Chen Feng masih harus mengandalkan sekte pedang pemecah gunung untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang untuk istana pedang dan melakukan kontak dengan eselon atas domain pedang Oleh karena itu, dia tidak membiarkan primitif embryo of Tao melakukan pembunuhan besar-besaran Sebaliknya, dia membiarkan Ye Chen Feng mengambil alam semesta dan terbang keluar dari sekte pedang pemecah gunung dengan kecepatan ekstrim Jiwa pedang terbunuh dan garis keturunan leluhur dilahap Pedang pelanggar hukum dan Wentian berada dalam hirup pikuk Mereka meraung dengan marah dan menyerang dengan dua harta dari sekte pedang pemecah gunung, mengabaikan kekuatan menakutkan dari embryo primitif Taoisme Namun, serangan mereka seperti menggelitik embryo primitif Taoisme Mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali Wentian, serahkan orang ini padaku Cepat aktifkan formasi pelindung sekte dan tutup seluruh sekte pedang pemecah gunung Jangan biarkan dia melarikan diri Pedang pelanggar hukum memerintahkan dengan keras Ya Tuan Wentian menganggup dan memanggil pelat formasi yang kuat Dia mengaktifkan formasi pelindung sekte dan membentuk segel yang kuat Itu menutup seluruh puncak seratus pedang dan menutup rute pelarian dari embryo primitif Taoisme Embryo primitif Taoisme, bunuh Setelah puncak seratus pedang di segel, Ye Chen Feng segera memerintahkan embryo primitif Taoisme melalui cermin semesta Setelah menerima perintah, embryo primitif Taoisme menyerah untuk melarikan diri Tiba-tiba berbalik dan meninjul lau breaking swat yang mengejarnya Dengan pukulan itu, langit dan bumi berubah Pancaran tinju yang menakutkan menghancurkan seluruh ruang Dengan kekuatan yang mencekik, itu menghancurkan pancaran pedang emas yang telah ditebas oleh lau breaking swat dan langsung mengarah ke dada pedang Meskipun pedang pemecah hukum menghindari pukulan dengan kecepatannya, kekuatan pukulan itu terlalu besar Saat menghantam kehampaan, gaya pantulan menyebabkan darah pedang pemecah hukum mendidih Itu sangat tidak nyaman Mengapa kamu melakukan ini? Dendam apa yang kamu miliki dengan sekte pedang pemecah gunung? Mengapa kamu membunuh jiwa penjaga kami dan menghancurkan garis keturunan leluhur kami? Setelah mengalami kekuatan pukulan, lau breaking swat menekan darah mendidih di tubuhnya dan bersembunyi jauh Dia bertanya dengan suara rendah Jika kamu tidak ingin mati, buka formasi dengan patuh dan biarkan aku pergi Jika tidak, aku tidak keberatan membantai seluruh sekte pedang pemecah gunung Embryo primitif taoisme membuka mulutnya dan memperingatkan dengan suara serak Anda Mendengar cikal bakal peringatan taoisme, lau breaking swat sangat marah Namun, dia memang sedikit khawatir dengan cikal bakal primitif taoisme Aku akan menghitung sampai tiga Jika kamu tidak memulai pertempuran, jangan salahkan aku karena membunuh Embryo primitif taoisme berkata dengan niat membunuh Guru, apa yang harus kita lakukan? Kehilangan roh pedang dan garis keturunan leluhur setara dengan memotong lengan master pedang pemecah gunung Menghadapi primitif embryo of tao yang tak terkalahkan dan luar biasa kuat, Wen Tian bingung Dia tidak punya pilihan selain mengirim pesan ke lau breaking swat Apa yang harus kita lakukan? Pedang pemecah hukum juga bermasalah Satu dua tiga Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, biarkan aku mengirimmu ke neraka Saat itu, sementara pedang pelanggar hukum dan yang lainnya ragu-ragu Embryo primitif taoisme menghitung sampai tiga Kemudian, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dia menyerang pedang terkuat dari sekte pedang pemecah gunung, membawa kekuatan leluhur yang menyesakan Tunggu Embryo primitif taoisme menyerang dengan niat membunuh Pedang pelanggar hukum ketakutan Namun, embryo primitif taoisme sama sekali tidak peduli padanya Itu terus meninju pancaran tinju yang menghancurkan pancaran pedang emas dan menyerang tubuhnya Off Meminjam kekuatan pedang emas, pedang pemecah hukum memblokir tiga lampu tinju yang menghancurkan ruang yang diluncurkan oleh embryo primitif tao dengan kekuatan kasar, tetapi pedang itu tidak tahan lagi Pedang emas dari sekte pedang pemecah gunung dihancurkan oleh embryo primitif dari tinju kuat taoisme Pergi ke neraka Embryo primitif taoisme tiba-tiba bergerak Di bawah tatapan ngeri dari lau breaking swat, itu tiba-tiba mendekat dan merobek serangannya Itu menyambar tubuhnya Ah! Pedang pelanggar hukum mengeluarkan teriakan yang menyakitkan Seluruh tubuhnya terbelah dua oleh embryo primitif taoisme Jiwanya juga dihancurkan oleh cahaya leluhur yang dimuntahkan oleh embryo primitif taoisme 1878 Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Setelah merobek tubuh pedang tingkat setengah leluhur Embryo primitif tao memandang Pouentian dan yang lainnya, yang gemetar ketakutan Tidak, kami tidak berani Pouentian ketakutan setengah mati oleh kekuatan primitif embryo of tao Di bawah tatapan dingin embryo primitif tao Dia dengan patuh membuka formasi pelindung sekte dan membiarkan embryo primitif tao pergi Master sekte, apa yang harus kita lakukan? Drit Elder Huo melihat tubuh pedang pelanggar hukum dalam genangan darah dan pikirannya berantakan Tutup semua berita Jika ada yang berani menyebarkan apa yang terjadi hari ini Aku akan membunuh mereka Pouentian memerintahkan dengan ekspresi gelap Dia benar-benar tidak mengerti mengapa hal seperti itu terjadi pada sekte pedang pemecah gunung pada saat yang kritis Tidak hanya roh pedang penjaga yang terbunuh Urat leluhur juga hancur Dan pedang pelanggar hukum juga terbunuh Mungkinkah orang itu kaki tangan Liu Dehui? Sebuah pikiran melintas di benak Pouentian Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran ini Jika orang itu adalah kaki tangan Liu Dehui Dia tidak akan membunuh pedang pelanggar hukum Melainkan Ye Chen Feng Mungkinkah ini hanya kecelakaan? Atau adakah seseorang yang tidak ingin sekte pedang pemecah gunung kita memasuki istana pedang? Pouentian merasa pikirannya berantakan Pada saat ini, Ye Chen Feng mengembalikan embryo primitif dao ke alam semesta Dan bertemu dengan klon bayangan cerminnya di hutan puncak seratus pedang Guru sekte Wentian, apa yang terjadi? Ye Chen Feng memandang Pouentian, yang alisnya terjalin erat Ekspresinya sangat gelap sehingga tampak seperti air akan menetes darinya Huh, penatua Ye yang terhormat, sekte pedang pemecah gunung kita sudah selesai Pouentian menatap Ye Chen Feng dalam-dalam, tetapi tidak melihat sedikitpun keraguan di wajahnya Dia menghela nafas, lalu dengan sederhana menjelaskan apa yang telah terjadi Sepertinya ada seseorang yang tidak ingin sekte pedang pemecah gunungmu memenangkan kompetisi istana pedang Kata Ye Chen Feng dengan suara rendah Penatua Ye yang terhormat, maksudmu dalang dibalik ini adalah sekte pedang pengguncang surga Kerutan Pouentian menjadi lebih kencang Sebenarnya masalah ini tidak sulit untuk dianalisis Ye Chen Feng perlahan berkata, Master Sekte Wentian, Anda baru saja mengatakan bahwa ketika orang itu menghancurkan pembuluh darah leluhur sekte pedang pemecah gunung Anda dan membunuh jiwa penjaga, dia tidak memulai pembantaian Sebaliknya, dia ingin pergi dengan cepat Itu adalah Anda yang menghalangi jalan mundurnya dan membunuh Master Sekte Lama Itu benar, Pouentian mengangguk Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun orang itu kuat, dia memiliki keraguan Apa yang dia khawatirkan bukanlah kekuatan keseluruhan dari sekte pedang pemecah gunung, tetapi aturan leluhur dari wilayah pedang Jika dia memulai pembantaian, itu pasti akan mengingatkan tiga istana pedang dan bahkan balai dewa pedang Ketika itu terjadi, kemungkinan besar sesuatu yang tidak terduga akan terjadi Itu sebabnya dia hanya menghancurkan fondasi Sekte Pedang Penghancur Gunungmu Itu cara, bahkan jika Sekte Pedang Penghancur Gunung Anda menjadi istana pedang, Anda tidak akan menjadi ancaman bagi mereka dalam jangka pendek Kata Ye Chen Feng dengan sabar Orang-orang munafik ini Pouentian sudah bingung harus berbuat apa Sekarang dia mendengar analisis Ye Chen Feng, dia merasa itu masuk akal Dia menggertakkan giginya dan berkata Tuan Ye, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan kematian Low Breaker, arti penting Ye Chen Feng bagi Sekte Pedang Penghancur Gunung menjadi semakin penting Dia bertanya Rencana paling dasar mereka adalah untuk mencegah Sekte Pedang Penghancur Gunung menjadi istana pedang Jika kita menjadi istana pedang, kita dapat menghancurkan rencana mereka Jika kita menjadi istana pedang, kita dapat meminjam sumber daya dalam jumlah besar untuk membangun kembali Sekte Pedang Penghancur Gunung Adapun pembulu darah leluhur, kita perlahan bisa menebusnya Ye Chen Feng mengubah topik dan terus membimbing Pouentian Mengenai siapa dalangnya, kupikir kita akan bisa mengetahuinya selama pertempuran untuk istana pedang Huh, dengan kematian guru, kemungkinan Sekte Pedang Penghancur Gunung kita menjadi istana pedang sangat tipis Selain itu, mereka memiliki ahli yang menakutkan yang memegang benteng Pouentian menghela nafas tak berdaya Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam Pemimpin Sekte Wentian, jika kamu mempercayaiku, serahkan semuanya padaku Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sekte Pedang Penghancur Gunungmu menjadi istana pedang Kata Ye Chen Feng sambil melihat Pouentian yang tak berdaya Tuan Ye, saya menghargai niat baik Anda Namun, orang yang datang untuk menyebabkan masalah terlalu menakutkan Saya curiga dia adalah leluhur Dao Bintang 2 atau bahkan Bintang 3 Pouentian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya Pemimpin Sekte Wentian, saya memurnikan kristal pedang suci yang Anda berikan kepada saya beberapa waktu lalu Roh pedang leluhur saya sangat marah Jika Anda dapat memberi saya beberapa kristal lagi, selain teknik rahasia yang guru berikan kepada saya, aku mungkin bisa mengalahkan leluhur Dao Bintang 3 Ye Chen Feng merasa bahwa kristal pedang suci sangat bermanfaat untuk menempa roh pedang leluhur Dia bersiap untuk mendapatkan beberapa kristal lagi untuk meningkatkan kekuatan roh pedang leluhurnya Benar-benar, mata Pouentian berbinar Itu tergantung pada apakah pemimpin Sekte Wentian bersedia bertaruh denganku Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis Baiklah, aku akan memberimu tiga kristal pedang suci lagi Bahkan jika Sekte Pedang Penghancur Gunungku pada akhirnya gagal, aku akan membuat bajingan itu membayar harga yang menyakitkan Pouentian menggertakan giginya dan dengan enggan mengeluarkan tiga kristal pedang suci lagi dan memberikannya kepada Ye Chen Feng Jangan khawatir, aku akan membalas Sekte Pedang Penghancur Gunung untukmu Mendapatkan tiga kristal pedang suci ini sudah cukup bagi roh pedang leluhurnya untuk mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat artefak leluhur kelas menengah Karena perubahan besar di Sekte Pedang Penghancur Gunung, Pouentian langsung menyegel puncak seratus pedang dan menggunakan metode berdarah untuk mengatur ulang Sekte Pedang Penghancur Gunung, membunuh semua orang yang mencurigakan Setelah mendapatkan tiga kristal pedang suci, Ye Chen Feng mengabaikan bujukan Yue Feier dan mulai berkultivasi dalam pengasingan Dia memurnikan tiga kristal pedang suci menjadi roh pedang leluhurnya dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat artefak leluhur tingkat menengah Ketika Ye Chen Feng sedang menempar roh pedang leluhurnya, dia menelan roh pedang dari leluhur Dao Bintang 4 Otak pemakan dewa perlahan berevolusi dan melahirkan otak anak yang sangat kuat Melalui penginderaan, Ye Chen Feng merasa bahwa otak anak ini dapat dengan mudah mengendalikan kesadaran jiwa dari ahli alam leluhur puncak Hari-hari berlalu, dan pertempuran untuk istana pedang semakin dekat Untuk menghindari pelecehan Yue Feier, Ye Chen Feng telah bersembunyi di alam kosmos untuk berkultivasi dan menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 2 Namun, setelah berkultivasi selama beberapa tahun dalam aliran waktu 30 kali lipat, Ye Chen Feng tidak membuat terobosan Setelah memurnikan dua Chaos Divine Fruit berturut-turut, Chaos Divine Beast di tubuhnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat Namun, dia membuat terobosan dan mencapai alam leluhur Dao Bintang 2 Saat Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam kultivasi, sisa jiwa yang ditinggalkannya di luar merasakan aura Powentian muncul di puncak Yanjian Menebak bahwa mereka akan masuk, dia meninggalkan alam kosmos dan pergi keluar Yang mulia, ada kurang dari 10 hari sebelum pertempuran untuk Istana Pedang Ayo pergi ke Gunung Pedang Langit Powentian, yang terlihat agak kuyuh, berkata Oke 1879 Gunung Pedang Langit adalah puncak tertinggi kedua di Domain Pedang Ketinggiannya adalah yang kedua setelah puncak pedang ilahi di mana Ola Pedang Surgawi berada Itu seperti pedang suci yang tak terkalahkan yang disisipkan di timur laut Domain Pedang Karena Gunung Pedang Langit terlalu tinggi, lereng gunung sudah berada di awan Puncak Gunung Pedang Langit tertutup salju sepanjang tahun Tanpa tingkat kekuatan tertentu, tidak mungkin mencapai puncak Kami di sini, puncak di depan adalah Gunung Pedang Langit Powentian menunjuk ke Gunung Pedang Langit di depan mereka Sebagian besar puncak berada di awan, sehingga tidak mungkin untuk melihat puncak dengan jelas Sungguh niat pedang yang kuat Melihat Gunung Pedang Langit semakin dekat, Ye Chen Feng merasakan niat pedang yang kuat dari Gunung Pedang Langit Dia memiliki perasaan bahwa jika niat pedang dari Sky Sword Mountain dilepaskan sepenuhnya Itu mungkin akan dapat membunuh beberapa Ancestor Rilem Maha Kuasa dalam sekejap Ayo pergi, Gunung Pedang Langit adalah Gunung Suci dari Domain Pedang Untuk menunjukkan rasa hormat kita pada Gunung Suci, setiap orang harus mendaki dari kaki gunung Powentian menghentikan kapal perang di kaki pedang pembunuh surgawi Dan memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya menyusuri jalan batu kuno menuju puncak Pada saat itu, kapal perang besar lainnya muncul Melihat bendera yang tergantung tinggi di kapal perang, Powentian menyadari bahwa itu adalah kapal perang Sekte Pedang Hunyuan Kekuatan keseluruhan Sekte Pedang Hunyuan awalnya setara dengan Sekte Pedang Pemecah Gunung Namun, setelah Low Breaker Sword dibunuh oleh Primitive Embryo of Dao Kekuatan Mountain Breaking Sword Sek tidak lagi sebanding dengan Hunyuan Sword Sek Yo, bukankah ini Master Sekte Pencarian Wentian? Anda lebih awal? Suara sarkastik tiba-tiba terdengar dari kapal perang Master Sekte Pedang Hunyuan, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki pedang ilahi di punggungnya Memimpin lebih dari 10 ahli Sekte Pedang Hunyuan dan melompat dari kapal perang Eh, Master Sekte Wentian mencari, mengapa hanya kamu yang memimpin tim? Dimana Master Sekte Pedang Pemecah Hukum? Kenapa dia tidak ada di sini? Saat Powentian hendak mengabaikan Master Sekte Hunyuan dan memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya pergi Master Sekte Pedang Hunyuan terus berbicara Mendengar Master Sekte Hunyuan menyebutkan Master Sekte Pedang Penghancur Hukum Kelopak mata Powentian berkedut Dia tahu bahwa Master Sekte Hunyuan pasti tahu tentang kematian Master Sekte Pedang Pedang Pemecah Hukum dan sengaja mempermalukannya Master Sekte Kekacauan Primordial, apakah kamu tidak tahu bahwa Pedang Pelanggar Hukum sudah mati? Powentian dengan paksa menahan amarah di hatinya Saat dia hendak pergi, suara yang dalam bergema di Gunung Pedang Langit Tantai Fa Mendengar suara ini, Powentian segera mengenali bahwa suara ini adalah milik rival lamanya, Patriar Klan Tantai, Tantai Fa Pemimpin Sekte Pencari Surga, abaikan mereka Melihat wajah pucat dan pembulu darah Powentian menonjol di dahinya Ye Chen Feng menepuk pundaknya dengan lembut dan berkata, anjing menggigit orang, tetapi orang tidak bisa menggigit anjing Selain itu, anjing yang menggigit orang tidak akan menggonggong sembarangan Haha, konsekrator Ye Chen Feng benar, mereka hanyalah sekelompok anjing liar Mendengar serangan balik tajam Ye Chen Feng, Brea King Sky tertawa terbahak-bahak Iya Master Sekte Hunyuan tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani memanggilnya anjing di depan umum Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Ye Chen Feng, matanya dipenuhi dengan niat membunuh Powentian, tuanmu telah terbunuh Sekte Pedang Pemecah Gunungmu tidak lagi memenuhi syarat untuk bertarung demi Istana Pedang Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, nyahlah sejauh yang kamu bisa Jangan mempermalukan dirimu sendiri Master Sekte Hunyuan memperingatkan dengan ekspresi tidak ramah Kamu tidak perlu khawatir tentang apakah Sekte Pedang Pemecah Gunungku memenuhi syarat atau tidak Powentian dengan dingin mendengus dan berkata, kamu harus lebih memikirkan tentang Sekte Pedang Hunyuan Ayo pergi Dengan itu, Powentian tidak lagi memperhatikan Master Sekte Hunyuan dan yang lainnya Dia memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya menaiki tangga batu berbintik-bintik Selangkah demi selangkah, menuju puncak gunung Pedang Langit Powentian, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak bertemu dengan Sekte Pedang Hunyuan ku Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu Master Sekte Hunyuan memelototi punggung Ye Chen Feng dan Powentian dengan kejam saat dia mengertakkan gigi dan bersumpah pada dirinya sendiri Konsekrator Ye, apakah menurutmu Sekte Pedang Hunyuan dan Klan Tantai ada di belakang ini? Powentian mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan dingin Aku tidak tahu sekarang, tapi Sekte Pedang Pemecah Gunung telah disegel Berita kematian Master Sekte Lama masih menyebar, yang berarti masih ada mata-mata di Sekte Pedang Pemecah Gunung Ye Chen Feng berjalan dengan kecepatan rata saat dia menjawab Dalam perjalanan, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat Dia diam-diam memahami maksud pedang di Gunung Pedang Langit dan memperdalam pemahamannya tentang jalan pedang Aku tidak menyangka masih ada pengkhianat di Sekte Pedang Pemecah Gunung setelah aku membantai mereka Kata Powentian dengan ekspresi jelek Tampaknya berbagai kekuatan besar telah lama berkomplot melawan Sekte Pedang Pemecah Gunungku Gunung Pedang Langit setinggi puluhan ribu meter, dan jalan gunung dibangun di sekitarnya Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai puncaknya Saat jarak bertambah, Ye Chen Feng merasakan niat pedang yang kuat mengalir turun melalui lapisan awan Dengan kekuatan dan statusnya, dia tidak dapat mencapai puncak Gunung Pedang Langit di bawah tekanan niat pedang yang begitu menakutkan Desir, desir, desir Saat mereka berjalan, suara yang menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga Ye Chen Feng dan yang lainnya Mengikuti sumber suara, mereka melihat seorang pria mengenakan jubah putih panjang Seluruh tubuhnya seperti pedang terhunus, dan dia memberikan perasaan yang sangat berbahaya Dia menginjak dinding gunung yang curam dan bergegas menuju puncak Gunung Pedang Langit dengan kecepatan yang sangat cepat Zhentian Xing, jenius nomor satu dari sekte pedang Zhentian Aku tidak menyangka dia telah menembus ranah leluhur Dao Bintang 1 Merasakan niat pedang yang kuat yang terpancar dari tubuh pria berjubah putih itu Wajah Po Wen Tian sedikit berubah, menunjukkan sedikit kesungguhan Ye Chen Feng melirik Zhentian Xing dan kehilangan minat padanya Meskipun Zhentian Xing, yang telah menembus alam leluhur Dao Bintang 1 dalam waktu kurang dari 5.000 tahun kultivasi Cukup menakjubkan, dan kekuatannya cukup untuk menekan seluruh sekte pedang pemecah gunung Dia bukan apa-apa di depan Ye Chen Feng Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan Sekte pedang Zhentian seharusnya menjadi musuh terbesar kita, kata tetua Agung Huo dengan suara rendah Dia hanya leluhur Dao Bintang 1 Tidak perlu takut padanya, ayo lanjutkan mendaki Ye Chen Feng berkata dengan santai Dia terus berjalan dengan kecepatan rata di sepanjang jalan gunung yang berkelok-kelok menuju puncak gunung Pedang Langit Tidak lama kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya merasakan aura yang kuat muncul lagi Melalui lautan awan yang perlahan melayang, Ye Chen Feng dan yang lainnya samar-samar bisa melihat sosok anggun memancarkan cahaya lima warna bolak-balik melalui lautan awan dengan kecepatan tinggi Kian Bingsi, putri dari keluarga Kian Aku tidak menyangka dia telah menembus ranah leluhur Dao Bintang 1 Melihat sosok itu menghilang di depannya, Po Wen Tian terkejut Dia tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak junior akan mengungguli dia di alam Bisakah dia benar-benar membalikkan keadaan? Po Wen Tian melirik Ye Chen Feng, yang tenang dan tidak terpengaruh, dan menaruh semua harapan padanya Berdebar, berdebar, berdebar Setelah beberapa jam mendaki dengan cepat, Ye Chen Feng dan yang lainnya secara bertahap mendekati puncak gunung Pedang Langit Di mana suhu terus turun dan kepingan salju besar turun Tiba-tiba, mereka merasa gunung yang tertutup salju itu sedikit bergetar Pria kuat yang tidak normal mengenakan kulit binatang, memperlihatkan otot merahnya Rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya, memberikan perasaan yang tidak terkendali Dia menginjak dinding gunung yang keras di Gunung Pedang Langit, meninggalkan banyak jejak kaki Tante Siong, bagaimana mungkin dia, bukankah dia sudah mati? Melihat pria berkulit binatang itu, mata Po Wen Tian membelalak Dia sangat terkejut seolah-olah dia telah melihat hantu Mendengar seruan Po Wen Tian, mata suram Tante Siong bersinar terang Dia melirik Po Wen Tian yang tertegun dan memperlihatkan gigi putihnya Benar-benar badut Setelah mengatakan itu, Tante Siong mengabaikan Po Wen Tian dan yang lainnya Seperti beruang yang ganas, dia terus menginjak dinding gunung dan tiba di puncak Gunung Pedang Langit Ye Chen Feng melirik Tante Siong, yang telah menahan auranya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh Guru Sekte Wen Tian, mengapa keluarga lain memiliki ahli leluhur tetapi bukan Sekte Pedang Pemecah Gunung Huh, sial, sial Po Wen Tian menghela nafas pelan dan tidak banyak bicara Namun, dari ekspresinya, dia bisa mengatakan bahwa ada cerita tentang Sekte Pedang Pemecah Gunung 1880 Mencapai puncak Gunung Pedang Langit, Po Wen Tian dapat melihat dari jauh bahwa ada istana batu sederhana dan kasar yang tertutup salju putih Di dalam istana batu, ada lebih dari selusin ahli dengan aura menakutkan dan aura pedang yang menyesakan Para ahli dari Sekte Pedang Pengguncang Surga, Klan Tantai, dan Klan Kian, yang datang lebih awal, semuanya menunggu di luar istana batu Tidak ada yang berani memasuki istana batu untuk minum teh Namun, di wajah mereka, tidak ada jejak ketidakbahagiaan Sebaliknya, ada rasa hormat yang mendalam Istana Pedang Kijue Melihat selusin pria dan wanita berjubah panjang yang sedang menyeruput teh perlahan, Po Wen Tian langsung mengenali mereka Mereka adalah para ahli dari Istana Pedang Kijue, kepala dari tiga istana di wilayah pedang Penatua berambut putih yang memimpin mereka adalah Penatua Agung dari Istana Pedang Kijue Dia telah mengembangkan teknik Pedang Kijue ke alam penyelesaian besar dan berada di puncak alam leluhur Dao Bintang 4 Dia dikenal karena temperamennya yang berapi-api, Jue Yanlong Ayo, ikuti aku untuk menyapa Great Elder Jue Po Wen Tian menunjukkan ekspresi hormat dan segera memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya ke Istana Batu Dia dengan hormat berlutut di tanah dan berkata, Wen Tian membawa para murid dari Sekte Pedang Pemecah Gunung Untuk menyambut Penatua Agung Jue dan para senior dari Istana Pedang Kijue Po Wen Tian, aku menemukan bahwa Sekte Pedang Pemecah Gunungmu semakin berani Sebenarnya ada seseorang yang tidak berlutut saat menyapa Tetua Agung Jue Master Clan Tantai, yang tidak memiliki hubungan baik dengan Sekte Pedang Pemecah Gunung Mengenakan jubah hitam dan memiliki janggut hitam di sekitar mulutnya Dia berada di alam leluhur bela diri setengah Dia sengaja memprovokasi Ye Chen Feng, yang berdiri diam di sana dengan ekspresi tenang Po Wen Tian mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen Feng, yang berdiri sendirian Dia sangat ketakutan sehingga ekspresinya berubah Dia dengan cepat berkata, yang terhormat, apa yang kamu lakukan? Cepat berlutut denganku dan sapa penatua Jue Ye Chen Feng melirik Tante Fa dan berkata dengan acu-ta'acu Saya tidak punya kebiasaan berlutut kepada orang lain Po Wen Tian, siapa dia? Jue Yan Long yang pemarah meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap Ye Chen Feng yang bangga Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia bertanya dengan suara rendah Butir-butir keringat muncul di dahi Po Wen Tian saat dia mencoba menenangkan dirinya dan menjelaskan Grand Elder, Ye King Yu adalah tetua tamu yang baru-baru ini direkrut oleh Sekte Pedang Pemecah Gunung kita Huh, Po Wen Tian, kamu harus tetap membuka mata saat merekrut tamu di masa depan Merekrut orang yang tidak tahu besarnya langit dan bumi akan membawa bencana bagi Sekte Pedang Pemecah Gunung Jue Yan Long mendengus dan menceramahinya dengan nada superior Ya, ya, Po Tian akan mengingat pelajaran Great Elder Po Wen Tian menganggup dan menyeka keringat dingin di dahinya Dia memiliki keinginan untuk memutuskan hubungan dengan Ye Chen Feng Ye Chen Feng bisa mendengar nada tidak bersahabat dalam nada Jue Yan Long Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik Seolah-olah bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan membuatnya mengubah ekspresinya Dia berdiri dalam keheningan Melolong, melolong Tepat ketika suasananya sedikit aneh, lolongan serigala bernada tinggi tiba-tiba terdengar dari puncak gunung pedang langit Itu menghancurkan kepingan salju yang jatuh dari langit dan mengejutkan Jue Yan Long dan yang lainnya Utusan pedang perunggu ada di sini Jue Yan Long dan para ahli lainnya dari istana pedang Kijue berdiri satu demi satu dan pergi ke olah batu untuk menyambutnya Po Wen Tian dan yang lainnya yang masih berlutut di tanah benar-benar diabaikan oleh mereka Leluhur Dao Bintang 4 Murid Ye Chen Feng menyusut Dia menemukan bahwa pria yang mengendarai Demon Wolf adalah leluhur Dao Bintang 4 Kekuatannya di atas Jue Yan Long Tunggangannya, Blood Wolf, juga luar biasa Itu telah mencapai alam leluhur Iblis Bintang 3 dan cukup kuat untuk mengalahkan 4 sekte pedang utama Namun, dia telah memahami 5 diagram Dao tingkat leluhur dan memadatkan mata naga leluhur Dia sepenuhnya mampu membunuh leluhur Dao Bintang 4 Kedatangan utusan pedang perunggu tidak mengganggu rencananya Grand Elder Jue, semuanya, kita bertemu lagi Wajah berjanggut utusan pedang perunggu menunjukkan senyum yang agak kuno saat dia berbicara dengan suara yang agak serak Ya, 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata Aku lebih tua, tapi utusan pedang perunggu hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur Dao Bintang 4 Meskipun Jue Yan Long adalah tetua agung dari Seven Sword Palace dan berstatus tinggi Dia tidak berani bertindak gegabuh di depan utusan pedang perunggu Haha, Grand Elder Jue, kamu pasti bercanda Saya pikir kamu sudah tua tapi kuat Kamu mungkin tidak menjadi leluhur Dao Bintang 4 setelah aku Utusan pedang perunggu memiliki hubungan yang baik dengan Jue Yan Long Ketika dia berbicara, dia menunjukkan senyum yang langka Kamu Chen Feng, jangan gegabuh nanti Baik utusan pedang perunggu maupun istana tujuh pedang bukanlah orang-orang yang bisa disinggung oleh sekte pedang pemecah gunung kita Po Wentian memanggil Ye Chen Feng ke samping dan memperingatkannya dengan serius saat dia melihat Jue Yan Long, utusan pedang perunggu, dan yang lainnya, yang sedang berbasa-basi Ceroboh! Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika dewa pedang ada di sini, aku tidak akan berlutut karena mereka tidak layak Kamu Chen Feng, apakah kamu ingin mati? Berhentilah berbicara omong kosong Kamu akan membuat sekte pedang pemecah gunung kami terbunuh Kata-kata Ye Chen Feng membuat Po Wentian dan yang lainnya ketakutan Po Wentian berharap dia bisa menyegel mulut besar Ye Chen Feng untuk mencegah sekte pedang pemecah gunung terlibat olehnya Haha! Pada saat ini, tawa menghina terdengar Jika dewa pedang ada di sini, kamu tidak akan berlutut Kian Bing Si, yang mengenakan jubah dan memancarkan aura dingin, bertubuh tinggi dan ramping Dia hanya sedikit lebih pendek dari Ye Chen Feng Ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen Feng, dia berjalan perlahan dengan senyum dingin di wajahnya yang cantik Aku tidak akan berlutut Ye Chen Feng melirik wajah cantik dan sosok ramping Kian Bing Si dan berkata dengan dingin Tria yang sombong dan sombong, kamu di sini hanya untuk pamer Namun, dengan kekuatan dan statusmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat Lord Sword God seumur hidupmu Kian Bing Si memutar matanya ke arah Ye Chen Feng, tidak mempercayai kata-katanya Tidak, aku akan segera menemuinya Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius Master Sekte Pencari Surga, jika Sekte Pedang Penghancur Gunung Anda tidak ingin dimusnahkan Maka Anda harus mengusir orang gila ini secepat mungkin Jika tidak, dia benar-benar akan membawa bencana ke Sekte Pedang Penghancur Gunung Anda Keluarga Kian memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang Pemecah Gunung Kian Bing Si memperingatkannya dengan dingin dan berbalik untuk pergi Kamu Chen Feng, leluhur Ye, aku takut padamu Tidak bisakah kamu tutup mulut saja Sekte Pedang Pemecah Gunung Ku benar-benar tidak tahan menanggung konsekuensinya Po Wen Tian benar-benar ketakutan dan memohon Kamu ketakutan, Ye Chen Feng tersenyum dan tidak melanjutkan berbicara Jika Po Wen Tian tahu bahwa Ye Chen Feng telah berubah pikiran dan bersiap untuk memulai pembantaian di kompetisi Istana Pedang Dia mungkin akan menjadi gila karena ketakutan N. Lebih Banyak Orang Datang Saat Ye Chen Feng sedang berdiri di salju dalam keheningan, menunggu kompetisi peringkat Istana Pedang dimulai Kekuatan jiwanya yang kuat tiba-tiba merasakan empat aura kuat muncul di puncak gunung Pedang Langit, membuatnya sedikit mengernyit Segera, para ahli dari berbagai negara adidaya juga merasakan empat aura kuat dan melihat ke jalur pegunungan Melalui salju tebal, mereka melihat dua pria dan dua wanita dengan pedang di punggung mereka Mereka mengenakan jubah seni bela diri putih yang sama dan berjalan di atas salju tanpa meninggalkan jejak Siapa mereka?